Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dapun nyanyanya emet kali ini kita akan masak jerawan ikan ini ada telur dan ada usus-ususnya untuk tutorial membersihkannya sudah di video sebelumnya ya teman-teman ini kita tinggal memasaknya ini bumbunya ada cabai rawit bawang bombay sepotong tomat dan jeruk nipis ada serai dari dua serai kita potong-potong ada salam dan ada daun jeruk ini lalu ada garam merica bubuk kaldu bubuk dan jahe dan yang tentunya bawang merah dan bawang putih dan disini aku menggunakan surawung kalau bahasa suna surawung kalau disini namanya kemangi ya aku menggunakan daun kemangi oke kita pertama kita kiris dulu kiris dulu tomat ini tomat hijau kiris dulu oh ya kita tambahkan dulu ini supaya gak amis ya tambahkan jeruk nipis ke selor ikannya ke jeruan ikannya lalu kita kita iris bawang bombay kita akan menumisnya ini jahe supaya mengurangi bau amis ya teman-teman lalu bawang merah dan bawang putih tetap kiris dulu ini bawang merah dan bawang putih oke kita nyalakan kompornya ini minyaknya untuk menumis aku menggunakan minyak kelapa sambil memanaskan minyak kita kiris dulu cabainya cabainya kalau tidak mau pedas nanti cabainya geluntungan aja ini nanti aku pakainya cabainya geluntungan ya enggak cabai untuk apa enggak enggak diiris enggak jadi diiris teman-teman cabainya geluntungan aja takutnya anakku ikut makan kita masukkan bawang jahe cerai daun jeruk daun salam setelah wangi layu ini sudah tercium wanginya lalu kita masukkan pelur ikannya tambahkan air kita 300 300 ml masukkan tomatnya kaldu bubuk garam merica kita tunggu sampai mendidih matem kita iris aja deh cabainya sebagian supaya ada pedas pedasnya lalu kita koreksi rasanya ya sedang sedikit garam buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng nyonya emet punya bawang goreng yang sudah dikemas penampilannya seperti ini buat yang ingin memesan silahkan catat link sopi berikut ini ya bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi terima kasih oke teman-teman ini sudah matang ini matang sekitar 10 menit terus aja airnya juga sudah mulai berkurang udah asap ya udah segini udah cukup jadinya udah matang tuh seperti ini udah empuk seperti ini penampakannya menarik bukan terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya subscribe subscribe